Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Edukas Ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edukas Nah Sobat, ini ada pertanyaan dari salah satu Sobat Edukas yang menanyakan Apakah penderita diabetes boleh atau tidak makan pentol bakso? Nah, bila Anda seorang penderita diabetes dan Anda kebetulan saat ini juga ingin makan bakso Namun Anda takut kalau-kalau nanti habis makan bakso Kadar gula darah Anda naik, ini sebaiknya Anda simak penjelasan saya berikut ini Karena pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan informasi tentang Boleh atau tidaknya penderita diabetes makan pentol bakso Tetap di channel Dr. Cahyo Edukas dan simak penjelasan ini dari awal sampai akhir Agar Anda mendapatkan informasi yang utuh Nah Sobat, ini penderita diabetes sebaiknya menghindari makanan yang tinggi Tinggi kandungan gula atau tinggi kandungan kalori, tinggi lemak, tinggi kadar garam Karena makanan yang mengandung tiga hal yang tadi sudah saya sebutkan Akan meningkatkan resiko timbulnya komplikasi akibat penyakit diabetes Nah, bakso ini adalah salah satu makanan yang terbuat dari bahan yaitu daging, tepung tapioca, dan berbagai bumbu masak Sehingga hal ini menyebabkan bakso termasuk makanan yang tinggi kandungan kalori, tinggi kandungan lemak, dan tinggi kandungan garam Oleh karena itu, bakso adalah makanan yang sebaiknya dihindari oleh penderita diabetes Walaupun bakso disarankan untuk dihindari oleh penderita diabetes Ini bukan berarti penderita diabetes tidak boleh sama sekali makan bakso Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika penderita diabetes ingin makan bakso Antara lain yaitu, satu, porsi bakso tidak boleh berlebihan Makan sewajarnya, sebaiknya berhenti makan sebelum kenyang Yang nomor dua, hindari makan bakso menggunakan mie Jadi ganti mie ini dengan sayur Misalkan contoh sayurnya yaitu sawi putih Atau misalkan bisa juga menggunakan labu siam atau manisah Dan sayur-sayur lainnya yang Anda suka Tujuannya apa? Tujuannya yaitu agar efek peningkatan kadar gula darah dan kolesterol setelah makan bakso Ini bisa diminimalisir Yang nomor tiga, ini sebaiknya tidak makan bakso setiap hari Yang nomor empat, ini pastikan kadar gula darah Anda dalam keadaan terkontrol ketika ingin makan bakso Yang terakhir, yang nomor lima, ini pastikan Anda bukan penderita diabetes yang memiliki komplikasi penyakit strok dan jantung koroner Nah sobat, itu tadi informasi tentang apakah penderita diabetes boleh atau tidak makan pentol bakso Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga Salam edukasi kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!